All England atau kejuaraan bulu tangkis Inggris terbuka adalah salah satu kejuaraan bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia Turnamen ini diadakan sejak tahun 1899 dengan nama The Open English Championship Dan berikut adalah peraih juara All England sektor ganda putra dari tahun 1967 hingga 2022 Di tahun 1967, 1968, dan 1969 diraih oleh pemain asal Denmark Henning Bok dan Erlankob Lanjut di tahun 1970 diraih oleh Tom Badger dan Paul Pettersen dari Denmark Kita lanjut di tahun 1971 diraih oleh Ng Bonpi dan Punggunalan Ganda Putra asal Malaysia Lanjut di tahun 1972 dan 1973 diraih oleh Christian Adinata dan Ade Chandra Di tahun 1974 dan 1975 diraih oleh Junjun dan Johan Wahyuti dari Indonesia Lalu di tahun 1976 diraih oleh pemain asal Sweden, Bank Froman, dan Thomas Kielstrom Gelar kembali diraih oleh Junjun dan Johan Wahyuti di tahun 1977, 1978, 1979, dan 1980 Lanjut di tahun 1981 gelaih All England diraih oleh Kartono dan Herianto dari Indonesia Razif Siddiq dan Jailani Siddiq meraih gelaih All England di tahun 1982 Lanjut di tahun 1983 gelaih oleh Thomas Kielstrom dan Stefan Karison dari Sweden Gelar All England kembali diraih oleh Haryanto dan Kartono di tahun 1984 Lalu di tahun 1985 dan 1986 diraih oleh Kim Munso dan Pak Jobong dari Korea Selatan Lalu tahun 1987-1988 diraih oleh Li Yongbo dan Tian Bingyi dari China Li Shangbo dan Pak Jobong meraih gelar All Englandnya di tahun 1989 Gelar kembali diraih oleh Kim Munso dan Pak Jobong di tahun 1990 Lanjut di tahun 1991 gelar All England kembali ke tangan Li Yongbo dan Tiang Bingyi dari China Lalu di tahun 1992 diraih oleh Pemain Genda Putra asal Indonesia Rudy Gunawan dan Eddie Hartono Di tahun 1993 diraih oleh John Hoss Christensen dan Thomas Lone dari Denmark Rudy Gunawan dan Bambang Subrianto meraih gelar All Englandnya di tahun 1994 1994 Lalu Reki Mainaki dan Ricky Subakja meraih gelar All Englandnya dua kali berturut tahun 1995 dan 1996 He Tai Kwon dan Kang Hyung Jin meraih gelar All England pada tahun 1997 1997 Lanjut di tahun 1998 gelar All England ke tangan Li Dongso dan Yo Yongsung dari Korea Tony Gunawan dan Chandra Wijaya berhasil meraih gelar All Englandnya pada tahun 1999 1999 Lanjut di tahun 2000 gelar diraih oleh pemain Genda asal Korea He Tai Kwon dan Kim Dong Moon asal Korea Selatan Tony Gunawan kembali meraih gelar All Englandnya dengan pasangan berbeda yaitu Halim Herianto di tahun 2001 He Tai Kwon dan Kim Dong Moon berhasil meraih gelar All Englandnya kedua kalinya di tahun 2002 Lanjut di tahun 2003 gelar All England diraih oleh Sikit Budiarto dan Chandra Wijaya Di tahun 2004 gelar All England diraih oleh Jen Erickson dan Martin Godgat Hansen dari Denmark Chai Yun dan Fu Haifeng asal China berhasil meraih gelar All Englandnya untuk pertama kalinya di tahun 2005 Gelar kembali ke tangan Jan Erickson dan Martin Godgat Hansen di tahun 2006 Lalu di tahun 2007 diraih oleh Kon Kienkat dan Tan Bohong asal Malaysia Lee Yong Dai dan Dun Chai Sung berhasil meraih gelar All England pada tahun 2008 Gelar kembali ke tangan Chai Yun dan Fu Haifeng asal China di tahun 2009 Lanjut di tahun 2010 gelar All England kembali ke tangan Denmark atas nama Lars Paske dan Jonas Rasmussen Lalu di tahun 2011 gelar ke tangan dunia terakhir ke tangan больше Lalu di tahun 2011 gelar All England diraih oleh Mathias Bo dan Kersten Mogensen Gelar ke 12 atau ters Presentation Gelar ke tangan Mercy多 kembali ke tangan dari Li Yong Dai dan Jeon Jaisung di tahun 2012 Lalu di tahun 2013 Li Keolong dan Zihan Teqiyu berhasil meraih gelar All Englandnya Lalu di tahun 2014 Gelar All England diraih oleh Muhammad Ahsan dan Hindra Setiawan Gelar kembali diraih oleh Matthias Bo dan Gersten Mogensen pada tahun 2015 Lanjut di tahun 2016 Gelar diraih oleh ganda putra asal Rusia Vladimir Ivanov dan Ivan Sulzhanov Di tahun 2017 dan 2018 Geral All England diraih oleh Marcus Feraldi Gideon dan Kevin Sanjay Sugamuljo Lanjut di tahun 2019 Gelar diraih oleh Muhammad Ahsan dan Hindra Setiawan Ini merupakan gelar kedua bagi mereka Di tahun 2020 dan 2021 Diraih oleh pemain asal Jepang Hiroyoki Endo dan Yuta Watanabe Lalu di tahun 2022 Diraih oleh Muhammad Sohibul Fikri dan Gagas Maulana dari Indonesia Tchau Tchau Terima kasih.